Halo para tetua pecinta pedal True Devons dimanapun kalian berada, udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Sebelum itu Mimin mau nyampein salam buat Bang Opel dari Bang Dhani. Jangan lupa serutup kopinya, kuilah selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini menanyakan beberapa informasi kepada Kiyu Kiyu. Masih banyak informasi yang diperlukan oleh Xiaoyan agar Xiaoyan bisa bersiap menghadapi serangan kepada dunia sensi. Terlebih lagi Xiaoyan juga pada saat ini telah mengetahui bahwa tampaknya pagodoh pemurnian adalah benda yang dicari oleh banyak alam. Xiaoyan pada akhirnya menekan pemikirannya dan kembali bertanya kepada Kiyu Kiyu. Xiaoyan bertanya seberapa yakin Kiyu Kiyu bahwa Taiksu akan menyerang dunia sensi. Kiyu Kiyu pun segera berkata bahwa sekitar 99% Xiaoyan pun mengerutkan kening dan pada saat ini kembali bertanya apakah dunia Taiksu itu sangat kuat. Kiyu Kiyu pun segera menjawab bahwa sesungguhnya bukan itu permasalahannya. Ini hanya karena sumber daya terintegrasi sepenuhnya. Hal itu membuat yang kuat menjadi sangat kuat sementara yang lemah menjadi semakin lemah. Ketika orang-orang kuat di dunia Taiksu ini memiliki kekuatan absolut, maka mereka benar-benar akan dapat dengan mudah melakukan invasi. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun mengangguk dan Xiaoyan bisa mengerti apa yang pada saat ini dikatakan oleh Kiyu Kiyu. Xiaoyan menyadari bahwa orang-orang kuat di dunia sensi saat ini sangat langka. Jatuhnya yang mulia dan dewa jahat hampir membuat dunia sensi menghadapi sesuatu ancaman yang buruk. Namun meskipun begitu, Xiaoyan pada saat ini percaya pasti dunia sensi juga telah membuat sebuah rencana. Hanya saja Xiaoyan masih belum mengetahui rencana tersebut dan Xiaoyan masih harus mengumpulkan banyak informasi. Mungkin sang ratu dari kuil kuno juga mengetahui beberapa hal. Mungkin juga ia sudah melakukan pengaturan yang Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak tahu. Xiaoyan pada akhirnya kembali menekan perasaannya dan pada saat ini kembali bertanya kepada Kiyu Kiyu apakah kehancuran dunia sensi tidak bisa dihindari. Kiyu Kiyu pun merenung sejenak setelah Xiaoyan menanyakan hal ini. Sesaat kemudian sosoknya pada akhirnya mengangguk dan ia tidak menyembunyikan apapun kepada Xiaoyan. Kiyu Kiyu pada akhirnya lanjut berkata kepada Xiaoyan bahwa ia akan menemui tuan muda Xiaoyan selama invasi. Kiyu Kiyu akan melakukan apapun yang diperlukan oleh tuan muda Xiaoyan berikut dengan konsekuensinya. Selain itu sebaiknya mereka mencari kesempatan dan tempat bagi tim Fearless untuk bisa bertahan hidup. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh sosok Kiyu Kiyu. Namun pada saat ini Kiyu Kiyu tiba-tiba mengangkat ke lapaknya dan melihat ke arah pintu. Xiaoyan segera mengerti bahwa pada saat ini Xiaoyan sudah tidak lagi memiliki waktu. Kiyu Kiyu pada akhirnya segera mengangkat lapak tangannya dan berkata agar tuan muda Xiaoyan mengingat untuk meminta Longyi menunggu Kiyu Kiyu. Xiaoyan pun mengangguk dan bersama dengan hal tersebut kekuatan yang sangat kuat meluap di lapak tangan Kiyu Kiyu. Tubuh fisik Xiaoyan pada akhirnya digampar oleh Kiyu Kiyu hingga benar-benar mokat. Pintu juga pada saat ini tiba-tiba terbuka dan beberapa sosok segera menghampiri Kiyu Kiyu dengan terburu-buru. Mereka memancarkan kekuatan yang mengancam ketika mereka menatap ke arah sosok Kiyu Kiyu. Salah seorang di antara mereka pada akhirnya segera berkata bahwa tuan putri ketiga harus mengetahui tubuh orang ini telah diambil alih. Menanggapi apa yang dikatakan oleh sosok tersebut Kiyu Kiyu pada saat ini masih menjawab dengan tenang. Dengan ekspresi acuh tak acuh sosoknya segera berkata bahwa ia telah mengeksekusinya. Sosok itu pun sedikit mengerutkan kening dan bertanya apa yang bisa ia dapatkan dari mulut orang tersebut. Kiyu Kiyu pun seketika berubah menjadi dingin ketika melirik ke arah sosok-sosok yang baru saja datang. Kiyu Kiyu lanjut berkata bahwa tidak ada apapun yang pada saat ini ia dapatkan dari sosok tersebut. Sebaiknya mereka pada saat ini segera pergi karena tidak ada lagi yang pada saat ini bisa disampaikan oleh Kiyu Kiyu. Mereka juga bisa membawa mayat orang ini untuk disekiliki-diki lebih lanjut oleh mereka. Mendengar hal tersebut pada akhirnya mereka pun hanya bisa menganggukkan kelapa masing-masing dan membawa mayat dari tubuh yang baru saja digampar oleh Kiyu Kiyu. Sosok-sosok itu pada akhirnya bergegas pergi sementara Kiyu Kiyu hanya termenung mengenang Longyi. Sementara itu di sisi lain jiwa Xiaoyan pada saat ini segera kembali ke dalam tubuh aslinya. Meskipun upaya untuk merebut tubuh ini tidak dapat dianggap berhasil sepenuhnya dan Xiaoyan tidak bisa menangkap klon. Xiaoyan telah mendapatkan informasi yang sangat ingin Xiaoyan ketahui. Setidaknya pada saat ini Xiaoyan telah mengetahui apa yang pada saat ini mereka hadapi. Yang terpenting lagi adalah hal ini akan memberi Xiaoyan waktu untuk memahami bahwa dalam 10.000 tahun dunia sensi akan terjatuh dalam perang besar. Jika mereka dikalahkan maka semua makhluk di dunia sensi ini benar-benar akan segera dihancurkan. Sumber daya dari dunia ini juga semuanya akan benar-benar diambil. Xiaoyan pada saat ini bertekad untuk tidak pernah membiarkan situasi seperti ini terjadi. Xiaoyan harus menemukan cara untuk meningkatkan kekuatannya agar bisa berhadapan dengan sosok-sosok ini. Xiaoyan pun menstabilkan pemikirannya dan sosok Xiaoyan pada saat ini masih duduk bersilah. Namun pada saat ini tidak ada orijin ki yang datang dari sekitar Xiaoyan. Hanya ada api yang sangat kuat di tubuh Xiaoyan yang pada saat ini sepertinya menyebar tak terkendali. Hal ini menyebabkan orang-orang di sekitar Xiaoyan pada saat ini benar-benar panik dan memutuskan untuk mundur. Tidak sulit bagi Xiaoyan untuk mengembangkan seni roh pagoda pemurnian dan hal ini hanya membutuhkan waktu. Xiaoyan pun menghabiskan waktu hampir beberapa bulan dan tiga jantung api pada saat ini telah saling menyeimbangkan. Evolusi seni roh pagoda pemurnian ini pada akhirnya selesai dan telah meningkat. Pada saat ini Xiaoyan merasa sangat senang karena evolusi ini benar-benar telah mencapai tingkat yang belum pernah Xiaoyan capai yakni tingkat penciptaan. Dengan peningkatan ini hal yang sama juga akan berlaku bagi keterampilan bertarung. Teknik-teknik yang dimiliki oleh Xiaoyan sepertinya akan segera mengalami peningkatan. Namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini masih harus mencari teknik yang lebih mumpuni untuk menopang kekuatan Xiaoyan. Oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan memutuskan untuk segera memasuki pagoda pemurnian. Jiwa Xiaoyan pada saat ini segera menerobos ke pagoda pemurnian untuk mencari keterampilan bertarung. Xiaoyan pun segera tiba di lantai ketiga dan mencari keterampilan bertarung yang tepat. Tanpa banyak basa-basi Xiaoyan pada saat ini segera mengangkat tangannya tetapi Xiaoyan tidak mengambil aliran cahaya. Xiaoyan membiarkan aliran cahaya ini mendekati Xiaoyan. Keterampilan bertarung yang sesuai dengan Xiaoyan akan dengan sendirinya datang ke hadapan Xiaoyan. Pada akhirnya setelah beberapa saat aliran cahaya segera memadat di tangan Xiaoyan dan Xiaoyan segera menarik cahaya tersebut. Sebuah gulungan pada saat ini seketika terbentuk di tangan Xiaoyan dan Xiaoyan melihat karakter yang tertulis di gulungan tersebut. Xiaoyan pun mengerutkan kening setelah melihat bahwa teknik tersebut memiliki nama tujuh tinjuk mengejutkan pembunuh dewa. Begitu Xiaoyan melihat nama ini Xiaoyan menyadari bahwa teknik ini sepertinya persis sama dengan tujuh langkah menakjubkan yang dilakukan oleh Luotian. Xiaoyan pun memiliki spekulasi mungkinkah kedua teknik ini memiliki hubungan. Namun Xiaoyan masih belum bisa memastikan hal tersebut jika Xiaoyan belum mencoba teknik ini. Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk segera pergi setelah mendapatkan keterampilan bertarung. Namun bersamaan dengan Xiaoyan yang hendak bergerak pada saat ini aliran cahaya tiba-tiba mengalir ke arah Xiaoyan dengan cepat. Xiaoyan pun seketika tergejut dan Xiaoyan segera menoleh menatap ke arah sumber cahaya. Xiaoyan pada saat ini bertanya-tanya mengapa aliran cahaya ini begitu agresif. Ini adalah kali pertama Xiaoyan melihat aliran cahaya yang bertindak seperti itu. Xiaoyan berpikir mungkinkah aliran cahaya ini bertujuan untuk menuju ke Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya segera melambaikan tangannya dan pada saat ini aliran cahaya yang sangat cepat tersebut seketika terjatuh di tangan Xiaoyan. Xiaoyan pun segera menarik cahaya tersebut dan cahaya ini seketika berubah menjadi sebuah gulungan. Xiaoyan pun seketika terfokus melihat gulungan ini dan sangat ingin tahu apakah teknik yang Xiaoyan dapatkan ini. Xiaoyan pada akhirnya melihat kata-kata di gulungan dengan jelas dan mata Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba berkilat. Ekspresi ketidakpercayaan pada saat ini seketika muncul di wajah Xiaoyan. Xiaoyan pun bergumam membacakan nama gulungan yang memiliki nama Labu Dewa Bermata Sembilan. Xiaoyan pada saat ini seketika dipenuhi dengan keterkejutan. Ini adalah Labu Harta Karun yang Xiaoyan miliki dan telah Xiaoyan gunakan beberapa kali sebelumnya. Xiaoyan juga sangat tertarik dengan Labu tersebut dan Xiaoyan memang berniat untuk mencari informasi mengenai Labu Harta Karun ini. Sejauh ini Xiaoyan hanya mengetahui bahwa ketika Xiaoyan menggunakan Labu tersebut, akan ada sosok yang terlihat seperti penjahat kuat yang muncul dari Labu itu. Xiaoyan tidak mengetahui info lebih lanjut dan Xiaoyan tidak menyangka bahwa gulungan dari teknik ini benar-benar ada di pagoda pemurnian. Xiaoyan pada akhirnya dengan bersemangat segera membuka gulungan dan bersamaan dengan hal tersebut, sejumlah besar informasi pada saat ini segera mengalir ke dalam fikiran Xiaoyan. Gulungan ini hanya berisi sembilan gambar dan Xiaoyan pada saat ini melihat ke arah sembilan gambar yang berada di hadapannya. Gambar-gambar ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Namun Xiaoyan pada saat ini hanya melihat dua gambar pertama yang bisa dilihat dengan jelas sementara sisanya berwarna hitam. Begitu Xiaoyan memperhatikan gambar pertama, Xiaoyan melihat ada sekelompok penjahat yang pada saat ini sedang berkelahi. Melihat sosok-sosok ini Xiaoyan segera menyadari bahwa apa yang dilihat oleh Xiaoyan sama dengan apa yang dialami oleh Xiaoyan sebelumnya. Ketika Xiaoyan menggunakan labu untuk menghabisi seseorang maka pada saat itu sesosok penjahat segera keluar dan sosoknya persis sama dengan apa yang dilihat digambar oleh Xiaoyan. Menyadari hal ini Xiaoyan pun segera mengerti bahwa mungkin ada sembilan makhluk seperti penjahat yang tersegel di dalam labu dewa bermata sembilan. Tampaknya sosok-sosok ini merupakan para penjahat kuat yang telah tertelan oleh labu dan akhirnya dimanfaatkan oleh labu tersebut. Jika begitu permasalahannya maka pada saat ini masih ada delapan makhluk yang belum bisa dikeluarkan oleh Xiaoyan untuk melakukan pertempuran. Satu makhluk yang keluar saja sudah memiliki kekuatan yang cukup kuat dan bagaimana dengan delapan sosok yang tersisa? Jika Xiaoyan bisa mengaktifkan semuanya, bukankah dengan begitu maka hal ini akan menjadi kartu trup mutlak bagi Xiaoyan. Xiaoyan pun merasa sangat senang sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini segera melihat ke gambar kedua. Di gambar kedua ini ada seorang lelaki tua yang terlukis. Lelaki tua ini berpakaian compang camping dengan memegang pedang setinggi setengah meter dan banyak pedang juga pada saat ini berada di punggungnya. Xiaoyan pun melihat tulisan yang menyebutkan bahwa pria ini bernama pendekar pedang gila. Melihat gambar ini Xiaoyan pun sedikit terkejut tetapi Xiaoyan juga langsung mengerti arti dari semua ini. Sepertinya ketika Xiaoyan meminta bantuan dari labu, Xiaoyan masih bisa melakukan dengan cara yang sama tetapi namanya dirubah. Tampaknya Xiaoyan hanya perlu mengucapkan mengundang pendekar pedang gila untuk membunuh seseorang. Namun ini hanya tebakan Xiaoyan dan ini masih belum bisa dikonfirmasi oleh Xiaoyan. Tetapi meskipun begitu, Xiaoyan pada saat ini sudah cukup merasa senang dengan informasi yang Xiaoyan dapatkan. Xiaoyan pada akhirnya menyimpan gulungan tersebut dan Xiaoyan pada saat ini sudah memiliki gambaran kasar di benaknya. Xiaoyan telah memperoleh metode menggunakan labu dewa bermata sembilan dan akan dapat menggunakannya dengan lebih baik di pertempuran berikutnya. Sementara itu untuk teknik sebelumnya yang Xiaoyan dapatkan pada saat ini Xiaoyan memutuskan untuk langsung menuju ke lantai atas menara. Xiaoyan memutuskan mengaplikasikannya langsung ke dalam pertempuran di lantai atas menara. Namun sebelum itu Xiaoyan ingin tahu apakah Xiaoyan pada saat ini bisa masuk ke lantai 10 dari menara. Pada akhirnya Xiaoyan sampai di lantai terakhir yang terbuka dan pada saat ini bertanya apakah Xiaoyan sudah memenuhi syarat untuk memasuki lantai 10. Barulah pada saat Xiaoyan bertanya, Zhan Lao perlahan muncul di samping Xiaoyan. Zhan Lao pun segera berkata bahwa dengan kekuatan Xiaoyan saat ini hal tersebut agak sulit. Namun menurut Zhan Lao Xiaoyan bisa mencobanya, tetapi Zhan Lao harus mengingatkan Xiaoyan bahwa setelah ke level ke 10, Xiaoyan akhirnya akan benar-benar menyentuh rahasia dari pagoda pemurnian. Setelah mendengar hal ini, mata Xiaoyan sedikit membeku dan Xiaoyan melihat jalan menuju ke lantai ke 10. Xiaoyan pada akhirnya langsung mengangguk berat dan pada saat ini segera pergi ke lantai 10 menara. Melihat Xiaoyan yang pada saat ini bergegas, Zhan Lao pada saat ini bergumam perlahan bahwa menara ini awalnya tidak memiliki 22 lantai. Sementara itu, di sisi lain, sosok Xiaoyan pada saat ini telah memasuki lantai 10 menara. Adegan yang muncul di hadapan Xiaoyan pada saat ini seketika membuat Xiaoyan sangat bingung. Xiaoyan tidak dapat memahami apa yang pada saat ini berada di hadapannya. Xiaoyan berada di pinggiran dan Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah tengah. Terdapat sebuah kolam air yang jernih dan di atas kolam air tersebut terdapat sebuah pohon raksasa yang digantung. Pohon ini memancarkan cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya dan memancarkan kilauan yang sangat terang. Melihat hal ini, Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk sedikit maju. Bersamaan dengan hal tersebut, akar pohon pada saat ini tumbuh dan berputar membentuk jembatan akar pohon. Xiaoyan pada akhirnya segera menaiki jembatan yang terbentuk dari akar pohon dan berjalan langsung menuju ke platform yang berada di tengah. Sosok Zhan Lao juga pada saat ini perlahan muncul dan sepertinya situasi ini masih membutuhkan penjelasan dari Zhan Lao. Zhan Lao pada akhirnya perlahan berkata kepada Xiaoyan bahwa ini adalah pohon dunia. Mendengar hal ini, Xiaoyan pun sedikit tercengang dan Xiaoyan teringat sesuatu di dalam benaknya. Xiaoyan mengingat apa yang sebelumnya Xiaoyan lihat ketika Xiaoyan meninggalkan tempat hukuman para dewa. Pada saat itu Xiaoyan melihat sebuah pohon yang terasa sangat besar yang pasti sama dengan pohon di hadapannya. Xiaoyan pada akhirnya tanpa sadar menggumamkan kata pohon dunia di tengah-tengah keterkejutannya. Zhan Lao pun mengangguk dan kembali berkata perlahan kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan bisa pergi ke dunia lain melalui pohon dunia. Begitu perkataan ini terdengar, sosok Xiaoyan pada saat ini kembali terjekut. Xiaoyan pada akhirnya bertanya, mungkinkah hal tersebut berarti bahwa Xiaoyan bisa pergi ke luar dunia sensi melalui pohon dunia ini? Zhan Lao pun kembali menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa itu memang benar. Namun sejauh ini Xiaoyan hanya bisa melakukan perjalanan menuju ke dunia yang tanpa pemilik. Sedangkan untuk dunia lain Xiaoyan harus memiliki segel dari dunia yang akan Xiaoyan tuju. Jika Xiaoyan tidak memilikinya, maka Xiaoyan akan langsung terhapus selama proses perjalanan. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada akhirnya memastikan kepada Zhan Lao. Xiaoyan berkata, mungkinkah dunia tanpa pemilik ini adalah dunia tanpa tuan atau tanpa penguasa? Zhan Lao pun mengangguk dan Xiaoyan pada saat ini mengerti apa yang dimaksud oleh Zhan Lao. Namun Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa jika semua orang bisa pergi ke dunia tanpa pemilik, Xiaoyan khawatir ini akan menjadi seperti dunia yang luas. Dunia ini kekurangan sumber daya dan mungkin hanyalah permasalahan waktu sebelum menjadi gurun dan hancur. Xiaoyan pada akhirnya kembali bertanya kepada Zhan Lao jika begitu permasalahannya, bukankah dunia tanpa pemilik ini akan dipenuhi dengan kehancuran? Menanggapi hal tersebut, Zhan Lao pada saat ini segera berkata bahwa ia tidak tahu cara mengetahui mengenai dunia ini. Tetapi suatu yang pasti adalah bahwa dunia tanpa pemilik ini tidak seperti dunia yang rusak. Sebaliknya kehidupan dan sumber energi yang dimiliki oleh dunia tanpa pemilik ini seringkali di luar imajinasi. Selain itu, kunci untuk menjadi yang mulia juga sepertinya berada di tahap ini. Yang mulia pada saat itu telah mengunjungi beberapa dunia tanpa pemilik sebelumnya. Tentu saja dengan begitu ia juga telah mendapatkan manfaat dari dunia-dunia tersebut. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun pada saat ini sedikit merenung. Dapat dikatakan bahwa munculnya pohon dunia ini tidak diragukan lagi telah menemukan arah baru bagi Xiaoyan. Xiaoyan dapat berlatih di dunia yang tidak memiliki tuan dan merebut sumber daya dari dunia yang tidak memiliki tuan ini. Xiaoyan akan bisa menggunakan energi ini untuk memperjuangkan dunianya sendiri. Ini bukanlah sebuah ide buruk dan Xiaoyan pada saat ini kembali bertanya kepada Zhan Lao. Xiaoyan bertanya, bisakah semua orang melakukan perjalanan melalui pohon dunia ini? Zhan Lao pun menggelengkan kelapanya dan berkata, Tentu saja tidak seperti itu. Hanya sesosok makhluk yang dikenali oleh pohon dunia itu sendiri yang dapat melakukan perjalanan. Xiaoyan pun sedikit terkejut sebelum akhirnya Xiaoyan kembali bertanya kepada Zhan Lao, apakah Xiaoyan juga makhluk hidup yang dikenali oleh pohon dunia ini? Zhan Lao mengelah nafas dan berkata kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan pada saat ini bisa mencoba memasukkan tangannya ke dalam kolam. Jika Xiaoyan tidak mendapatkan persetujuan dari pohon dunia, maka pintu tempat Xiaoyan pergi tidak akan muncul. Ketika Xiaoyan mendengar hal ini, Xiaoyan pun segera menoleh menatap ke arah kolam yang memiliki air berwarna biru. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Zhan Lao, Xiaoyan perlahan-lahan mengelurkan telapak tangannya ke dalam kolam air. Begitu lima jari menembus air, seluruh kolam air pada saat ini meletus dengan cahaya biru. Setelah itu, piringan di bawah kaki Xiaoyan mulai berputar. Pohon dunia yang berada di atas kelapa Xiaoyan juga pada saat ini menyebar ke sekeliling. Akar pohon besar muncul di antara piringan tersebut dan seketika menjelar ke bawah. Sebuah jembatan pohon pada saat ini kembali terbentuk dan di ujung jembatan pohon tersebut, sebuah ruang berwarna ungu muncul di hadapan Xiaoyan. Melihat hal ini, Xiaoyan pun tanpa sadar bertanya apakah ini jalan menuju ke dunia lain. Xiaoyan pun tertegun sejenak ketika Xiaoyan melihat ruang berwarna ungu ini. Xiaoyan pun tanpa sadar sedikit melangkah maju dan siap masuk untuk mencari tahu. Tetapi pada saat yang bersamaan, sosok Xiaoyan pada saat ini segera dihentikan oleh Zhan Lao. Zhan Lao menjelaskan lagi kepada Xiaoyan bahwa hanya tubuh asli yang bisa melewatinya. Xiaoyan juga harus memiliki kekuatan minimal dogat bintang lima untuk menahan tekanan perjalanannya. Jika Xiaoyan tidak ingin jiwanya hancur, maka jangan mencoba untuk masuk dengan mudah. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada akhirnya seketika dengan hati-hati kembali melangkah mundur. Bersama dengan hal tersebut, cahaya pun perlahan menghilang dan akar pohon di bawah kaki Xiaoyan dengan cepat kembali ke posisi semula. Ruang ungu juga pada saat ini berputar dan menghilang dan semuanya kembali normal. Xiaoyan pada saat ini segera memiliki beberapa ide di benaknya untuk merebut klon. Jika Xiaoyan memiliki banyak avatar dan Xiaoyan bekerja bersamaan, Xiaoyan akan memiliki banyak peluang untuk meningkatkan kekuatannya. Xiaoyan akan membawa klon-klon ini menuju ke dunia lain untuk berlatih bersama-sama dengan Xiaoyan. Namun memikirkan persyaratannya, berarti tubuh klon dari Xiaoyan ini harus memiliki setidaknya kekuatan dogat bintang 5. Terlebih lagi dengan Xiaoyan memiliki beberapa avatar yang bekerja bersamaan, Xiaoyan akan memiliki lebih banyak peluang. Mungkin juga ada peluang untuk memasuki dunia Taiksu. Tentu saja hal tersebut akan terjadi dengan Xiaoyan yang bisa mendapatkan segel dari dunia Taiksu. Xiaoyan pada akhirnya menekan semua pemikiran ini karena belum waktunya bagi Xiaoyan untuk melakukan tindakan. Xiaoyan pada saat ini masih belum memenuhi syarat untuk melakukannya. Merasa semuanya telah jelas pada akhirnya Xiaoyan segera memutuskan untuk keluar dari lantai ke-10. Xiaoyan langsung datang ke lantai ke-4 untuk mempelajari teknik 7-7 mengejutkan pembunuh dewa. Xiaoyan tanpa banyak bahasa basi segera mengalami pertempuran sambil mengaplikasikan teknik tersebut. Setelah beberapa latihan dan pertempuran, Xiaoyan pada saat ini perlahan-lahan mulai mengetahui mengenai teknik ini. Xiaoyan terus-menerus menyempurnakan pengetahuan mengenai teknik yang pada saat ini dipelajari oleh Xiaoyan. Namun bersama dengan Xiaoyan yang sedang berlatih, beberapa sosok familiar pada saat ini muncul di kota Chuan Yun di luar tempat rahasia 10.000 iblis. Ekspresi di wajah mereka pada saat ini terlihat cemas seolah-olah mereka telah lama menunggu sesosok di sini. Sosok-sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah orang-orang dari Istana Bintang. Mereka telah menunggu kemunculan Xiaoyan untuk waktu yang lama. Selama periode waktu ini, mereka juga menyerap energi gila-gilaan di tempat ini. Pada saat ini, mereka tampaknya benar-benar sangat ingin mendapatkan kompas bintang yang berada di tangan Xiaoyan. Sosok Jiang Taiyi yang memimpin mereka juga pada saat ini sedikit mengerutkan kening menatap ke arah ke dalaman tempat rahasia 10.000 iblis. Ia pada akhirnya bergumam sungguh sangat sial dan apakah orang ini masih hidup? Jika ia sudah mokat, bukankah berarti kompas bintang mereka juga ikut terlempar ke dalamnya? Menanggapi hal tersebut, salah seorang lainnya pada saat ini segera mulai berbicara kepada Jiang Taiyi. Sosoknya berkata jika begitu permasalahannya, mengapa mereka pada saat ini tidak masuk dan mencarinya? Jiang Taiyi pun segera berkata bahwa banyak orang kuat sudah mati di dalam tempat tersebut. Apakah menurutnya mereka akan bisa keluar dengan selamat dengan kekuatan mereka? Semua orang dari istana bintang pada saat ini hanya bisa terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Jiang Taiyi. Sosok Xiaoyan merupakan sosok kuat di hadapan mereka. Namun dengan kekuatan yang dimiliki oleh Xiaoyan saja, Xiaoyan benar-benar mokat di dalam tempat rahasia 10.000 iblis. Melihat anggotanya yang pada saat ini hanya bisa terdiam, Jiang Taiyi pada akhirnya kembali mulai berbicara. Jiang Taiyi berkata agar mereka pada saat ini jangan khawatir. Masih ada waktu sebelum makam rahasia 10.000 iblis ini dibuka kembali. Jika mereka tidak bisa menunggu sampai saat itu, maka mereka akan masuk dengan pasukan besar untuk melihatnya. Namun mereka juga tidak perlu mengambil resiko apapun karena yang terpenting adalah kehidupan mereka. Semua orang pun mengangguk dan pada saat ini mereka hanya bisa terdiam menunggu kemunculan Xiaoyan. Mereka juga menunggu dibukanya tempat rahasia 10.000 iblis. Kota Chuan Yun yang awalnya sepi juga pada saat ini mulai kembali menjadi hidup karena makam rahasia 10.000 iblis akan segera dibuka. Namun tak lama setelah itu, pada saat ini sekelompok sosok datang dan suasana di kota Chuan Yun kembali tertekan. Pada saat ini semua orang menengadah ke langit setelah mendengar raungan yang memegangkan telinga dan bergema di dekat ngarai. Suara ini berasal dari suara gemuruh yang disebabkan oleh penjarahan kejam terhadap sejumlah besar orang. Banyak sosok juga pada saat ini seketika muncul dan ketika semua orang melihat ke sosok-sosok yang mengambang di langit. Mereka melihat ada ribuan sosok dengan mengenakan jubah yang sama dan begitu melihat jubah ini mereka benar-benar terjekut. Semua orang di kota Chuan Yun pada saat ini seketika merasakan ketakutan termasuk Jiang Tai dan yang lainnya dari Istana Bintang. Jiang Tai pun menyipitkan matanya dan bergumam bahwa ada begitu banyak orang dari aliansi Doshan datang secara tak terduga. Pada saat ini ada lebih dari 5.000 orang aliansi Doshan yang muncul di atas kota Chuan Yun. Banyak orang dari alam 10.000 iblis pada akhirnya memutuskan untuk langsung pergi. Bagaimanapun mereka semua sangat takut dengan aliansi Doshan dan tidak berani melakukan tindakan. Sementara itu di atas 5.000 sosok ini dua pemimpin pada saat ini sedikit melangkah maju. Salah seorang di antara mereka pada saat ini bertanya apakah Huan Bai si idiot itu mati di tempat ini. Sesosok lain pada saat ini segera berkata bahwa menurut informasi memang tempat ini yang ditunjukkan oleh mereka. Dua sosok pada saat ini memandang ke arah kejauhan dan dua sosok ini terdiri dari satu laki-laki dan satu perempuan. Sosok perempuan ini mengenakan rok berwarna putih dan hijau dengan baju besi naga di kedua lenganya. Ada ikat kelapa bergambar naga di keningnya dan pada saat ini sosok wanita tersebut membawa pedang di pinggangnya. Seluruh tubuh dari sosok ini benar-benar memancarkan aura yang ganas membuat semua orang merasa tertekan. Wanita ini tidak lain dan tidak bukan adalah yang mulia surga ketiga yang bernama Jiansu. Sementara itu sosok pemimpin lainnya adalah sosok pria dengan tinggi sekitaran tiga meter. Sosoknya benar-benar terlihat besar dengan bagian atas tubuh yang pada saat ini terlihat berotot. Tinju dari sosok ini ditutupi dengan baju besi berat dan ia benar-benar tampak mendominasi. Pria ini adalah yang mulia surga kelima aliansi dosian yang bernama Wu Zhen. Pada saat ini mata indah dari Jiansu sedikit menyipit ketika ia mulai kembali berbicara. Sosoknya berkata bahwa ia tidak menyangka Yuan Bai akan mokat setelah mengasingkan diri beberapa saat. Mungkinkah Yuan Bai ini masih terlihat lemah hingga berhasil dihabisi? Wu Zhen pun seketika berkata bahwa ia tidak merasa seperti itu. Yuan Bai adalah sosok yang selalu bertindak dengan cara yang menonjol. Mungkin ia terlalu ceroboh hingga pada akhirnya terjerumus ke dalam permasalahan. Jiansu pun seketika mengangguk dan pada saat ini kembali mulai lanjut berbicara. Sosoknya berkata bahwa mungkin saja setelah penyelidikan ini selesai, gelar dari yang mulia surga keempat akan kosong dan itu merupakan kesempatan yang bagus bagi Wu Zhen. Wu Zhen pun tertawa dan lanjut berkata bahwa berkah yang berada di surga keempat benar-benar sangat bagus. Oleh karena itu setelah Yuan Bai mokat maka yang mulia surga keempat sepertinya akan terjatuh ke tangan Wu Zhen. Jiansu pun hanya sedikit tersenyum sebelum akhirnya mulai menatap kembali ke kejauhan dan lanjut berbicara. Sosoknya berkata sebaiknya mereka mencari tahu beritanya terlebih dahulu. Mereka harus melihat berapa lama lagikah waktu yang dibutuhkan untuk tempat rahasia ini terbuka. Wu Zhen pun sedikit mengangguk dan keduanya pada saat ini segera memimpin ribuan orang-orang dari aliansi dosian. Sampai jumpa di video selanjutnya.